Satgas operasi Tinombala terus melakukan penyekatan di desa-desa dan jalur yang biasa dilintasi oleh anggota teroris Santoso di Poso, Silau, Sitengah. Pagar petis yang dibuat Satgas Tinombala membuat kelompok Santoso semakin terjepit pergerakannya. Di sisi lain, ada kabar kelompok teroris Santoso mulai terpecah karena ada permintaan pelakuan khusus untuk pengamanan istri dan keluarga Santoso. Ada dua orang yang coba turun bersembunyi namun diketahui dan tertangkap. Inisial IB dengan IN. Dan mereka dari keterangan yang didapatkan memang kaparan. Yang kedua ada yang dia sampaikan telah terjadi perpecahan di sana tentang bagaimana perjuangan ke depan, tentang bagaimana perlakuan dalam kelompok. Ini yang terjadi di sana saat ini. Jadi yang jelas, posisi kelompok Santoso ini sudah semakin terdesak.